Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Tazia Tunufus Dalam program komunitas kreatif kota Nah, hari ini kita kedatangan Salah satu seniman Aceh Yaitu Bang Ramadan Muslim Arusli Sekarang kita tanya-tanya sedikit Tentang Bang Ramadan Bang, sebelum muslim lagi itu apa ya? Kalau dikatakan muslim lagi itu apa? Luas, artiannya luas Karena musik reggae Awalnya indetik dengan Perdamaian Indetik dengan kehidupan sosial Yang macam-macam lah Kalau diartikan Yang bermacam-macam Artian kalau ditanyain tentang musik reggae Bagaimana awal mula abang mengenal musik reggae ini sendiri? Awal mulanya Ya sering mendengarkan aja Mendengarkan musik reggae Lalu entah kenapa Jadi senang aja Karena kan Dulunya juga Seperti Diacehkan itu pada masa konflik Jadi kita Lebih Lebih suka reggae Karena reggae indetik dengan perdamaian Menyuarakan perdamaian Itu mulai dari musiknya apa? Abang-abang PT.MAK Mungkin waktu kuliahkan Dari masa-masa sekolah Itu dengar musiknya dari Teknologi saya Kayak mungkin di internet Atau bagaimana? Awal mula mungkin Lalu saya punya abang Dia bekerja dengan Gule Dia punya piringan besar itu Itu dari Dari masa kanak-kanak Cuma Saya melakon Melakonnya musik reggae Sesudah Selesai SMA Setelah Pas masa-masa SMA Setelah SMA Itu tahun 99 Tapi tidak langsung Musik reggae Itu berproses Karena Pemain ini Musik reggae itu Langkah Kalau di Aceh Jadi Yang benar-benar Fokus itu Tahun Mulai tahun Tahun 2008 Itu dengan grup musik Made in Made Apa yang membuat abang itu Terus menekuni musik reggae Sedangkan abang mau sendiri Bahwa musik reggae ini Untuk di Aceh Sini itu langkah Gitu Ya Mungkin itu Lebih ke Ini ya Lebih ke Jiwa ya Karena Reggae itu Inetik sekali dengan Mengeluarkan Apa namanya Apa yang kita rasa Mungkin kita merasa Kehidupan sosial kita Tentang keseharian Jadi kita bisa Curhat lah Istilahnya menyuarakan suara hati Itu Tadi abang bilang Berarti abang sekarang Dada bandnya gitu kan Nah itu Bandnya itu terbentuk Sejak kapan Itu tahun 2008 Juli 2008 Itu awal mula Perform Kita jadikan Tanggal awalnya itu 6 Juli 2008 Itu pertama kali performnya Itu Itu Pertama sekali perform Di event Ini festival alam dan budaya Aceh Di Taman Sari Apakah Musi Degeli Pernah dilombakan Band Abang itu Pernah mengikuti lomba Untuk Kebetulan kemarin Tanpa Disengaja Itu kan Acara Apa itu namanya Lomba Cipta Lagi tentang Alam dan lingkungan Jadi Tanpa Istilahnya Tanpa disengaja Kita mendapatkan Penghargaan terbaik Tentang Apalagi tentang Alam dan lingkungan Sudah berapa penghargaan Dari tahun 2008 Sampai Tahun ini Mungkin Kalau penghargaan Itu Kita tidak Ini ya Tidak Tidak Ada Kepikiran untuk Ikut lomba Itu Ada Itu Awal mula Itu kebetulan Di saat Event itu Memang Ada Kompetisi Lomba Cipta lagu Tentang Alam dan lingkungan Setelah itu Ya kita perform Biasa aja Ada event Ya kebanyakan Eventnya Event-event Charity Event-event Tentang Pengalangan dana Musibah Dimana-mana Selalu Indetik dengan Dengan acara-acara Charity Tapi ada juga Yang acara-acara Komersil Ada Ada Untuk musik Reggae Apakah Seperti jenis Pop Atau Bagaimana Tidak Dia Ada Kemiripan Dengan Mungkin Bisa dibilang Seperti Musik Ska Cuman Kalau Ska Ritmai Terlalu Cepat Tapi Kalau Reggae Sedikit Terlambat Sebenarnya Enggak Ini Enggak Enggak Mesti Harus Alat Apa Itu Terserah Terserah Para Player Yang Memainkan Musik Enggak Mengharuskan Malah Dasar Awal Mulanya Mungkin Lebih Ke Alat Perkusi Mungkin Karena Perkembangan Zaman Jadi Moderenkan Saya Juga Ada Baca Musik Reggae Ini Ada Penganutan Atau Bagaimana Menurut Abang Mungkin Kalau Kita Cari Tahu Aslinya Musik Reggae Itu Apa Memang Aslinya Musik Reggae Itu Seperti Gimana Ya Indetik Sangat Indetik Dengan Yang Namanya Ajaran Keyakinan Rastafari Itu Seperti Agama Juga Cuma Karena Kita Berhubung Kita Muslim Kita Tidak 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 Mengikuti Hal Yang Begituan Kita Memakai Cara Kita Sendiri Bedanya Kalau Ada Istilah Rastaman Itu Kemuja Rastafari Oke Bang Juga Dulu Sebentar Jangan Kemana-mana Tetap Di Program Komitas Kretifatnya Saya Akan Kembali Setelah Jidak Dulu Juga Juga Juga